Sementara itu pemisah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Kabupaten Cianjur untuk sementara selama 3 bulan ke depan, jalur pendakian akan ditutup. Hal tersebut dilakukan selain sudah menjadi agenda tahunan, penutupan pendakian untuk memperbaiki ekosistem di kawasan Taman Nasional. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Untuk mensosialisasikan agenda tahunan ini, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mengumpulkan semua pelaku usaha yang ada di sekitar Taman Nasional. Selain itu dengan dikumpulkannya semua pelaku usaha ini, pihak Taman Nasional juga berdiskusi yang nantinya adanya masukan dari para pelaku usaha yang ikut mendukung tata kelola pendakian di Taman Nasional Gede Pangrango. Menurut Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, penutupan pendakian selama 3 bulan tersebut merupakan agenda setiap tahun untuk memperbaiki ekosistem di kawasan Taman Nasional. Selain itu juga di 3 bulan tersebut, BMKG memberikan pemberitahuan adanya curah hujan yang cukup tinggi. Semuanya penutupan pendakian, agenda rutin di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dalam rangka memberikan kesempatan pada kawasan untuk bisa pulih kembali, bisa bernafas selama 3 bulan. Dan juga yang kedua memang adanya notifikasi dari BMKG potensi curah hujan yang cukup tinggi di bulan Januari dan Februari sehingga memang kami menutup pendakian. Sementara itu untuk mencegah adanya pendaki yang masuk melalui jalur ilegal, pihaknya telah memasang kamera pengawas di jalur-jalur ilegal di sekitar Taman Nasional. Selain itu juga dilakukan patroli rutin bergantian ke jalur-jalur ilegal menuju puncak Gunung Gede Pangrango. Heri Istiawan, Bandung TV